Apakah bekerja di perhotelan Jepang itu worth it atau enggak? Nah, jadi gimana sih solusinya buat teman-teman yang pengen pergi kerja ke Jepang, terutama di bidang perhotelan? Action minasan konnichiwa panggoles Oke guys, akhirnya gue bisa bikin video lagi ya setelah cukup lama sih gak update ya Biasanya gue update itu sekali dua hari atau dalam seminggu ada update tiga kali gitu kan Karena gue udah mulai bekerja, jadi gue harus membagi waktu untuk bekerja, istirahat, dan bikin video Dan waktu itu juga sebelum hotel ini buka, gue juga sempat pergi liburan sih Jadi memang udah cukup lama juga ya gak bikin video Dan waktu gue liburan, gue tuh sempat nemu ya teman-teman gue yang di Indonesia, yang sama-sama dari Indonesia Dan waktu itu kita juga sempat bikin video ngomong-ngomong seputaran Jepang Dan buat teman-teman yang misalnya belum nonton video ini, silahkan cek videonya disini Dan disitu kita ngobrol seputaran Jepang ya, jika seandainya teman-teman pengen ke Jepang Mungkin itu bisa jadi informasi atau referensi tambahan buat teman-teman tentang Jepang Nah oke, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang pekerjaan di Jepang Terutama di bidang perhotelan Jepang ya Nah karena kan sekarang lagi corona ya, corona di Jepang sekarang lagi meningkat lagi Terutama di daerah Tokyo Nah jadi tema kali ini adalah apakah bekerja di perhotelan Jepang itu worth it atau enggak Nah gue bakal memberikan jawaban ini kepada teman-teman Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan nonton video ini sampai habis Agar informasi yang gue berikan bisa disampaikan dengan baik dan bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman Karena sekarang kan lagi pandemi virus corona ya, karena Jepang lagi meningkat lagi Nah jadi untuk bekerja di bidang perhotelan itu menurut gue enggak worth it Enggak worth it Enggak worth it Kenapa gue bilang enggak worth it? Karena gini, seperti yang gue bilang tadi Saat corona ini di bidang fariwisata itu sangat tertekan sekali Enggak banyak orang yang pengen pergi keluar karena takut corona Karena gue pun selama libur 3 bulan di sini, gue juga enggak keluar, gue takut soalnya Walaupun udah pake masker itu masih ada khawatirnya juga Nah jadi gimana sih solusinya buat teman-teman yang pengen pergi kerja ke Jepang Terutama di bidang perhotelan Nah ini adalah saran dari gue Nah jadi gini, untuk bekerja di bidang perhotelan Jepang itu kan teman-teman bisa menggunakan Visa Tokute Gino atau Gino Jisuse atau Visa Jutsu Nah tapi untuk kali ini kita gak bakal ngebahas tentang Visa Tokute Gino dan Gino Jisuse aja ya Dan fokusnya ke Visa Tokute Gino Nah untuk Visa Tokute Gino sendiri kan teman-teman tahu Kita bisa bekerja di bidang perhotelan dengan menggunakan Visa Tokute Gino Karena di Visa Tokute Gino itu Satu dari 14 bidang keahliannya itu adalah bekerja di bidang perhotelan Nah untuk 14 bidangnya itu teman-teman cek aja di deskripsi ya Apa-apa aja sih bidang keahlian Tokute Gino Nah dalam 14 bidang keahlian tersebut 3 bidang keahlian bisa teman-teman bawa untuk bekerja di bidang perhotelan Jepang Yang pertama itu adalah pastinya bidang perhotelannya sendiri ya Bidang perhotelan dan penginapan atau akomodasi Yang kedua adalah bidang restoran Yang ketiga adalah bidang building cleaning Nah sekarang kita bicara tentang 2 bidang ini dulu Bidang restoran sama bidang building cleaning Nah kenapa gue bilang kita bisa bekerja di hotel Jepang Walaupun kita punya bidang keahlian restoran Nah seperti yang teman-teman tahu kan gak semuanya hotel di Jepang ini gak punya restoran Ada juga yang punya restoran seperti hotel ini Dan ini termasuk hotel yang besar dan punya restoran yang besar dan harga yang cukup mahal Tapi gajinya kecil Nah jadi kalau seandainya teman-teman pergi ke Jepang dengan menggunakan visa Tokute Gino dengan bidang keahlian restoran Teman-teman juga bisa bekerja di restoran hotel Atau memang restoran yang berdiri sendiri Atau misalnya dimanapun restoran yang ada teman-teman bisa bekerja di restoran tersebut Karena teman-teman punya bidang keahlian restoran Yang kedua adalah bidang building cleaning Bidang building cleaning ini agak sedikit luas ya ketimbangan bidang restorannya Nah seperti gue sekarang, gue sekarang kan megangnya visa Jisuse ya Bukan visa Tokute Gino dengan bidang keahlian building cleaning Tapi dengan bidang keahlian building cleaning ini gue juga bisa bekerja di hotel Jepang Gak selalunya bekerja di hotel, untuk bekerja di publik juga bisa Di bandara juga bisa Di kantor, di perusahaan juga bisa Teman-teman bisa bekerja dengan menggunakan bidang keahlian building cleaning untuk dimana aja Lebih luas lagi dari restoran Nah yang terakhir adalah untuk bidang perhotelannya sendiri Nah sebenarnya kalau menurut gue ya Kalau seandainya teman-teman pengen pergi ke Jepang dengan pekerjaan bidang keahlian perhotelan Teman-teman bisa mengambil bidang keahlian perhotelan Tapi menurut gue ini bidang yang cukup sempit sekali Karena ini hanya terbatas untuk perhotelan dan penginapan saja Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bekerja ke tempat lain Ya artinya teman-teman harus cari hotel yang lain Cari penginapan yang lain Baru teman-teman bisa bekerja di sana Berbeda dengan kedua jenis bidang keahlian ini Kalau seandainya teman-teman bekerja di hotel tapi ternyata restoran-hotelnya tutup Teman-teman bisa cari restoran yang lain Kalau misalnya teman-teman menggunakan bidang keahlian building cleaning Kalau seandainya hotel tempat teman-teman bekerja itu diriburkan Teman-teman bisa bekerja di bidang cleaning yang lain Baik itu di bandara, mau di kapal, mau di perusahaan, mau di pabrik Bisa, teman-teman bisa Kecuali kalau seandainya teman-teman itu memang pengennya bekerja di bidang perhotelan saja Jadi bagian front office, bagian resepsionist Nah teman-teman bisa ngambil visa Tokutikino di bidang keahlian perhotelan dan penginapan Tapi ya kalau menurut gue ini kurang worth it Karena ini kurang luas menurut gue Tapi kalau seandainya teman-teman maunya Ya pokoknya gue maunya di resepsionist Gue maunya di front office Ya udah ambil visa Tokutikino di bidang keahlian perhotelan ini Nah tapi walaupun gue bilang bekerja di bidang perhotelan ini gak worth it Tapi masih tetap ada kemungkinan untuk bisa bekerja di bidang perhotelan Nah selain itu juga kenapa gue bilang pekerjaan di hotel ini gak worth it Karena sekarang kan lagi virus corona Walaupun corona ini entah kapan berakhirnya kita gak tau gitu kan Tapi kan kita berharapnya secepatnya Kita anggap aja mungkin corona ini berakhirnya awal tahun depan Nah ketika corona ini habis Corona ini udah wabahnya udah berhenti Untuk pemulihan di bidang pariwisata itu pastinya gak langsung pulih gitu aja kan Pasti bertahap Untuk memulihkan satu bidang sektor itu pasti memakan waktu Baik itu sampai satu tahun satu setengah tahun Mungkin bahkan dua tahun kita gak tau gitu kan Terus gimana sih untuk visa Gino Jisusei Kalau Gino Jisusei teman-teman yang bekerja di Jepang seperti gue sekarang ini Teman-teman itu kalau seandainya bekerja di hotel Artinya bidang keahlian teman-teman itu keahlian bidang building cleaning Dan sebenarnya itu gak terlalu berpengaruh dan gak begitu masalah sih sebenarnya Dan kalau seandainya teman-teman misalnya pengen lanjut gitu kan Setelah Jisusei pengen ke Tokutikino atau ke karyawan Atau pokoknya pengen lanjut gitu kan Di bidang perhotelan Teman-teman masih bisa melanjutin bidang perhotelan dengan bidang keahlian building cleaning Dan itu gak bakal pengaruh sama sekali Karena seperti yang gue bilang tadi bidang building cleaning ini lebih luas ketimbang bidang perhotelan Nah jadi itu ya menurut gue alasan gue Kenapa bekerja di bidang perhotelan ini saat ini gak worth it Di kondisi saat seperti ini ya Karena ya corona tadi dan itu beberapa alasan Dan itu juga beberapa saran gue buat teman-teman yang seandainya pengen bekerja di bidang perhotelan Nah oke ya sepertinya cukup informasi yang gue berikan kali ini Jika seandainya teman-teman ada keraguan atau punya pertanyaan silahkan tulis aja di komen Gue bakal jawab sebisa mungkin Dan terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini sampai habis Dan sampaikan dulu di video berikutnya Kamp